Hai Halo CC Romain kitchen mau bikin roti canai Malaysia untuk membuat roti canai Malaysia saya pakai 240 mili air air suhu ruang nanti kalau kurang kita bisa tambahin lagi airnya 1 senok teh garam lalu kita aduk-aduk dulu air dan garam sampai garamnya larut sebelumnya saya udah juga pernah membuat roti canai tapi yang ini roti canai Malaysia beda lagi caranya 2 sendok makan susu bubuk kita masukkan ke campuran air dan garam lalu saya aduk-aduk lagi kalau kalian bertanya boleh nggak pakai susu cair aja boleh ya tambahkan 2 sendok makan susu kental manis ini pengganti gulanya pakainya susu kental manis 2 sendok makan aduk lagi sampai semuanya tercampur rata lalu sisihkan sekarang kita siapkan baskom yang agak besar 500 gram tepung terigu protein tinggi tepungnya agak banyak ya itu 500 gram lalu kita tambahkan campuran air garam susu bubuk dan susu kental manis ini kita campur aja aduk-aduk pakai sendok dulu nggak papa masukkan semua bahan cair ini bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya 30 gram unsalted butter yang suhu ruang ini kalau kita tekan dia udah lembut mentega yang tanpa garam ya ini enggak asin menteganya kalau mau diganti margarin berarti garamnya agak dikurangi Hai Oke saya aduk-aduk lagi saya aduknya pakai tangan tangan saya udah bersih Hai ini sepertinya masih kurang cairannya ya karena masih terlalu keras kayak gini jadi agak susah saya mau tambahin lagi airnya saya siapin 20 mili kita masukkan perlahan-lahan dulu tadi yang udah masuk itu kan 240 mili air ini saya masukkan lagi 20 mili tapi belum semuanya saya masukkan Hai nah sepertinya saya harus pakai semua ini ya 240 mili ditambah 20 mili jadi total air yang udah saya tambahkan ada 260 mili Hai semua bahan udah saya cantumkan di description box kalian bisa cek aja di sana adonannya kira-kira sampai seperti ini teksturnya jadi nggak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek ini sudah kalis sekarang saya mau bulat-bulatkan adonan siapkan margarin yang agak banyak 2 senok makan dulu nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi kita ambil sebagian adonan dibulat-bulatkan seperti ini lalu seluruh permukaan adonan yang bulat ini kita oles margarin yang tebal di resep roti canai sebelumnya saya nggak pakai margarin tapi adonannya direndam dengan minyak goreng selama berjam-jam nah ini caranya hampir sama tapi nggak saya rendam di minyak goreng cukup dioles margarin aja dibulat-bulatkan seperti ini dioles margarin yang tebal dan adonannya saling menempel juga nggak masalah karena udah ada margarinnya hasilnya jadi 13 ini sebenarnya terlalu kecil harusnya cukup 10 aja tutup adonan menggunakan plastik wrap atau plastik apapun yang penting bersih dan kalian jangan kaget karena saya mau mengistirahatkan adonan ini selama 8-12 jam jadi kita bikinnya malam besok pagi baru kita garap roti canainya minimal 8 jam maksimal 12 jam Oke saya mau tidur dulu sampai ketemu besok pagi nah ini sudah pagi udah 10 jam saya istirahatkan adonan ini dan kita buka dulu plastik penutupnya lalu siapkan minyak goreng segini kurang nanti kita tambahin lagi nah adonan yang tadi dibulat-bulatin itu caranya dengan seperti ini menggunakan ujung telapak tangan itu ya lalu ditipis-tipisin kayak gini kalau adonan ini belum diistirahatkan selama minimal 8 jam dia nggak akan bisa tipis ketika kita tipisin kalian ikuti caranya ya tangan kanan saya ada di bawah adonan tangan kiri saya ada di atasnya lalu kita gerakan seperti itu dan tangannya pindah ke kanan dihentakan lagi pindah lagi ke kanan dihentakan lagi terus aja seperti itu sampai adonannya jadi tipis transparan karena dia sudah istirahat berjam-jam dalam waktu semalaman adonannya ini bisa sampai transparan tipis banget kayak penjual martabak itu itu yang bikin roti canai Malaysia tuh hasilnya enak banget daripada roti canai yang biasa tuh caranya kayak gini ya dihentakan tangan kanan di bawah adonan tangan kiri di atas tiap kali membanting adonan seperti ini tangannya langsung pindah ke kanan kita rentangkan dulu yang pinggir-pinggir tebal itu kita tarik aja Nah kalian lihat ya bisa sampai setipis itu setransparan itu itu karena glutennya sudah terbentuk dengan baik karena didiemin sampai 10 jam kalau nggak diistirahatkan dulu adonan ini nggak bakalan bisa dibentuk seperti itu Oke kita lipat pinggir-pinggirnya dicipratin minyak goreng lalu ditarik dulu ditarik seperti ini kalau sudah ditarik baru dilipat Nah kayak gitu caranya memang harus bersabar membuat roti canai Malaysia ini nah seperti ini ya dia seperti gulungan gitu lalu kita istirahatkan lagi saya mau tipisin lagi diulangi gerakan yang sama dengan cara yang tadi Hai kalau sudah ditipisin tangan kanan ada di bawah tangan kiri ada di atas lalu dihentak-hentakan sambil tangannya bergerak ke kanan Hai sampai setipis mungkin Hai ini cara membuat roti canai Malaysia yang super enak Hai pinggir-pinggirnya dilipat masuk seperti itu Hai cipratin minyak goreng lalu ditarik dulu ditarik baru kita lipat lagi setelah itu dibentuk kayak gini nah kalau sudah dibentuk seperti ini didiemin dulu minimal 15 menit kalau enggak didiemin lagi dia nggak bisa lagi nipisinnya pasti balik lagi ke bentuk semula kalau sudah istirahat 15 menit dia bisa kayak gini ya kita tipis-tipisin dengan tekan itu dia nggak ngelawan bisa menipis kayak gini tuh hasilnya bagus kalau ada yang bolong tinggal direkatkan aja gampang kita ulangi proses yang sama untuk adonan yang lain ditipis-tipisin setelah disirahatkan minimal 15 menit prosesnya memang sangat panjang lama banget tapi hasilnya nanti worth it tuh bagus ya ini udah siap untuk kita goreng di wajan yang anti lengket wajannya usahakan gunakan wajan yang agak tebal supaya nggak cepet gosong tapi kalau nggak ada ya seadanya di rumah aja ya ini saya mau masak setengah mateng karena mau saya bekukan warnanya masih pucat kayak gini dibalik nggak papa yang mau dibekukan saya cuma menggorengnya setengah mateng yang mau langsung dimakan masaknya sampai bener-bener mateng dan jangan menggunakan api kecil pakainya api sedang kalau api kecil nanti roti canainya kering kering dan dalamnya nggak moist nggak lembut ya ini kan maunya luarnya garing dalamnya lembut roti canainya udah mateng ini yang sudah mateng sempurna ada empat lembar yang saya matangkan dan siap untuk dimakan 1 2 3 4 sisanya itu mau saya bekukan di freezer yang warnanya muda seperti ini baru setengah mateng kita mau bungkus ya nanti ya kita sisihkan dulu cara menyajikan roti canai Malaysia itu dengan cara ditepuk ya nah ditepuk kayak gini sampai dia ancur tapi caranya ditepuk-tepuk dan disajikannya dengan kari berhubung nggak ada kari ya udah makan kayak gitu aja udah enak Hai nanti saya tunjukkan bagaimana teksturnya lihat lapisan-lapisannya itu ini masih panas banget ya lapisannya tuh tipis banget dan itu lembut tandanya roti canai Malaysia yang sukses oke yang setengah mateng ini saya packing aja di plastik boleh juga dilapisi masing-masingnya supaya nggak lengket tapi kalau udah nggak dingin biasanya nggak lengket sih kalau baru keluar dari freezer dia lengket Hai ini tahan sampai enam bulan di freezer yang penting bener-bener sampai beku ya Hai Oke sekarang saya mau cobain roti canai Malaysia yang udah siap untuk dimakan ini teksturnya luar biasa ini seperti profesional seperti buatan profesional enak banget bener-bener enak rasanya beda dengan roti canai biasa yang tebel-tebel itu ini tipis berlapis-lapis kalau kalian ikuti videonya dengan baik kalian pasti berhasil membuat roti canai Malaysia yang sebagus ini Hai rasanya tuh juga nggak membosankan ya karena nggak manis dan pas banget asinnya gurihnya di luarnya crispy dalamnya itu lembut thanks for watching please like comment share and subscribe bye